Om Swastiastu Selamat datang di Hindu Nusantara Genoa Jaya mengambil gadanya Dewa Surya berdiri dengan anak panah yang cemerlang Mirtriwu dengan kapak perang Aryaman berjalan dengan gadam mengerikannya Yang dilengkapi dengan paku tajam Mitra berdiri di sana dengan cakra setajam silet Kemudian Puspa, Baga dan Sawitri menyerbu Krishna dan Arjuna Dengan busur dan pedang di tangan Rudra, Wasu dan Paramarut Wiswe Dewa dan Sandhyas Dengan energi mereka Dan dipersenjatai dengan berbagai senjata Bergegas melawan Krishna dan Partha Pertempuran Krishna dan Arjuna Melawan para Dewa terlihat seperti saat-saat penghancuran alam semesta Arjuna dan Krishna tak kenal takut Melihat Dewa Indra dan para Dewa lainnya bersiap untuk bertarung Arjuna dan Krishna menyerang pasukan surgawi yang mendekat Dengan anak panah mereka yang seperti petir Senjata langit berulang kali diarahkan oleh Krishna dan Arjuna Membuat para Dewa akhirnya meninggalkan medan pertempuran Karena ketakutan dan mencari perlindungan Dewa Indra Para resi surgawi yang menyaksikan pertempuran dari langit Melihat para Dewa yang dikalahkan oleh Madawa dan Arjuna Merasa keheranan Dewa Indra sekali lagi bergegas menyerang mereka dengan hujan batu yang sangat teras Arjuna dengan sangat murka memusnahkan batu-batu itu Dengan pancuran anak panahnya Dewa Indra kebingungan dan sekali lagi menyebabkan hujan batu yang lebih tebal Tetapi Arjuna lagi-lagi mampu menghancurkan hujan batu itu Dengan anak panahnya dan membuat Dewa Indra kagum Kemudian Dewa Indra Mematahkan puncak gunung Mandara dengan tangannya dan melemparkannya ke arah Arjuna Tapi Arjuna membagi puncak gunung itu menjadi ribuan bagian Dengan anak panahnya yang melesat cepat dan bermulut api Pecahan-pecahan gunung itu yang jatuh menembus langit Tampak seolah-olah matahari, bulan, dan planet-planet Yang tergeser dari posisinya jatuh ke bumi Dan menewaskan banyak makhluk di hutan Kandawa Prasta Para penghuni hutan termasuk Danawa dan Raksasa Yang tewas dan terpotong-potong oleh senjata Arjuna Dilahap oleh Dewa Agni Tak seorang pun di antara para surgawi Yang telah berkumpul di sana Bisa mengalahkan Arjuna dan Krishna dalam pertempuran Ketika para surgawi melihat bahwa mereka tidak dapat Melindungi hutan itu dari Krishna dan Arjuna Mereka mundur dari tempat kejadian Dewa Indra yang melihat para Dewa memilih mundur Merasa tidak memiliki semangat lagi untuk bertempur Dewa Indra memutuskan untuk menyerah Dan memuji kehebatan Krishna dan Arjuna Dan ketika para surgawi menyerah Dalam pertarungan Terdengar sebuah suara menggema Yang menyapa Dewa Indra Temanmu Taksaka, raja para ular itu Belum terbunuh Sebelum terbakar Terjadi di Kandawa Prasta Dia telah melakukan perjalanan ke Kuruksetra Ketahuilah wahai Dewa Indra Bahwa Vasudeva dan Arjuna Tidak mampu ditaklukkan dalam pertempuran oleh siapapun Mereka adalah Nara dan Narayana Engkau pasti tahu apa kekuatan mereka Dan apa kehebatan mereka Mereka tak terkalahkan oleh siapapun di seluruh dunia Dan mereka berhak disembah oleh semua Dewa Asura, Yaksa, Raksasa, Gandarwa, Manusia, Kinara, dan Naga Wahai Dewa Indra Penghancuran Kandawa Prasta Telah ditakdirkan Setelah memastikan kata-kata itu benar Dewa Indra meninggalkan amarah dan kecemburuannya Dan kembali ke surga Para pasukan surgawi mengikuti Dewa Indra yang termasyur Meninggalkan pertarungan Vasudeva dan Arjuna Melihat Dewa Indra mundur ditemani oleh semua Dewa Membunyikan kerang mereka Tanpa gangguan Dewa api dengan mata berkobar-kobar Lidah yang menyala-nyala Mulut yang besar Dan rambut di puncak kepalanya Semuanya menyala-nyala Memakan semua hutan Kandawa Prasta Beserta penghuninya dengan kegembiraan Terima kasih telah menonton!